Halo sahabat budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel Ismawane Sekali ini saya akan berkunjung ke museum kereta di Geraton Yogyakarta yang telah tadi jalan Roto Wijayan atau sebelah barat dari Pagdaran atau di selatannya alun-alun utara Yogyakarta Museum ini buka untuk umum dan dibuka pada masa si Sultan Hamengkubwono ke-6 kalau tidak salah dan mempunyai banyak sekali koleksi-koleksi benda-benda termasuk ini foto-foto dari mulai si Sultan Hamengkubwono ke-4 sampai si Sultan Hamengkubwono ke-10 dan nanti ruangan berikutnya saya yaitu adalah koleksi dari perlengkapan kuda ada pelanak kuda ada seragam pengawal kusir kuda kusir kereta yang menarik kereta-kereta di sini juga ada payung kebesaran dari si Sultan dan juga ini dan nanti juga berikutnya ada semacam kandu yang digunakan Putra Putri Sultan untuk acara pernikahan kalau nggak salah dan nanti juga ada koleksi kereta-kereta tua yang ada di sini sekitar 16 keretanya paling tua itu dibuat pada masa si Sultan Hamengkubwono ke-1 yaitu sekitar tahun 1717 dan ada juga kereta yang tertua pada masa si Sultan Hamengkubwono ke-4 atau 6 nanti kita lihat ya itu kereta yang digunakan saat berkunjung dan melihat majuan kuda ada 16 kereta paling muda kereta di sini yaitu dibuat pada tahun 1900-an tonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk majuan channel terima kasih terima kasih Hai dan kondisinya Hai dan kondisinya sangat bagus Nah ini adalah sebuah tandu yang digunakan saat pernikahan Putra Putri Sultan Oke ikuti perjalanan saya untuk melihat-lihat koleksi dari kereta yang ada di di museum kereta datang Jogsangata selamat menonton semoga teribu jangan lupa like dan subscribe untuk terima kasih Hai 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 Nah ini adalah jejeran-jejeran dari kereta-kereta milik raton Jogsangata yang dipergunakan untuk keluarga yang biasanya dan koneksi kereta ini rata-rata yang disini dibuat tahun 1900-an dan kondisinya bagus dan terawat dan biasanya masih digunakan saat-saat pacaran tertentu dan kereta ini mempunyai nama yang biasanya kalau yang tua itu ada tulisan kiai kiaisapa dan rata-rata tertanya dibuat di belada kamu menurut keterangan-keterangan gambar disini adalah yang dibuat dari belada kita terusuri kereta-kereta yang yang ada di museum kereta kereta-kereta atau Jogsangata sambil melihat-lihat kondisi kereta yang bagus ini umurnya hampir 100 tahunan masih terawat terima kasih 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 Nah ini adalah kereta jenazah yang digunakan saat Sultan Yogyakarta wafat. Kereta jenazah ini biasanya digunakan saat Sultan Yogyakarta wafat. Terima kasih telah menonton video saya. Kita jumpa kembali ke tempat-tempat bersejarah di Yogyakarta. Jangan lupa like dan jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih telah menonton video saya.